Bicara tingkilan itu pasti dia bagian dari musik yang ada di Kalimantan Timur, di Kalimantan Timur itu sendiri. Kita sebenarnya mempunyai tiga pilar budaya di sana, di Kalimantan, yaitu ada budaya keraton atau kesultanan, terus kemudian ada budaya pesisirnya, dan ada budaya pedalaman. Nah, bicara tentang tingkilan, maka di situ bicara mengenai Kutai. Nah, ada apa dengan Kutai? Jadi Kutai itu dulu juga bagian dari, maksud saya Kutai itu dulu adalah satu kerajaan atau satu kesultanan yang dimana juga mempengaruhi kesenian-kesenian yang ada di Kutai baik yang dari luar maupun dari dalam sendiri. Bicara mengenai tingkilan, ini ya wilayah Kutai. Ini Kalimantan Timur, ini wilayah Kalimantan Timur, Kutai itu setengah dari Kalimantan Timur adalah Kutai. Jadi, kenapa saya sampilkan ini? Ini nanti akan bicara mengenai bagaimana penyebaran musik tingkilan itu. Nanti ada beberapa macam jenis tingkilan, dan itu punya karakternya masing-masing. Baik, lanjut. Awalnya, tingkilan itu masuknya agama Islam di Kutai. Pada masa pemerintahan Raja Kutai, Aji Mahkota di tahun 1500-an. Terus kemudian ada Mubalik Agama dari Sulawesi, terus kemudian dari Sumatera juga yang ikut menyebarkan agama Islam. Dari proses penyebaran agama inilah masuk juga kesenian-kesenian yang berbau Melayu Islam ke Kutai. Maka kemudian yang masuk pertama adalah Gambus. Nah, ini awalnya Gambus itulah yang kemudian berkembang menjadi musik tingkilan. Nah, jadi ada istilah peningkil. Peningkil itu seperti yang digambar, ada ibu-ibu yang sedang bermain Gambus, terus kemudian dia bernyanyi. Dia bernyanyi sambil berpantun. Nah, tadi bicara mengenai pantun ya. Di dalam tingkilan itu awalnya ada pantun. Nah, terus dia masuk dalam kategori musik, aspek budaya pesisir. Terus kemudian tingkilang itu berawalnya dari lahirnya penyampaian hasrat pelaku musiknya. Jadi ketika dia selesai behuma, kalau kita istilahnya behuma, berladang, bertani, maka untuk melepas lelahnya itu Gambus diambil, terus kemudian badan itu di dalam sarung, terus kemudian dia bermain Gambus. Mengalunkan musik tingkilan. Nah, terus kemudian dia bernyanyi. Nyanyi itulah keluar dengan pantun-pantun. Melodi yang dikeluarkan juga melodinya sudah baku, pantunnya yang berubah-berubah. Nah, kemudian biasanya mereka akan menyanyikan pantun secara spontanitas. Apa yang dilihat, itu yang dimunculkan lewat kata-kata. Jadi, betapa pintarnya orang dahulu mampu menciptakan pantun secara spontanitas. Nah, ini yang juga menjadi kelebihan dalam tingkilan. Di dalam musik tingkilan, dia setara gender. Mau laki-laki, mau perempuan, selagi dia punya kemampuan bermain Gambus dan berpantun dan bernyanyi, maka dia bisa berhadapan dengan siapa saja. Karena yang dilihat adalah kemampuan berkeseniannya. Ini fase pertama. Saya menyebutnya sebagai fase pertama dari awalnya tingkilan. Nah, kemudian, bicara mengenai tingkilan itu sendiri, ada dua pemaknaan. Ada dua pengertian mengenai tingkilan. Ada yang mengatakan dari bahasa, bahasa kitai, yaitu tingkil, sindir. Jadi, pantun-pantun di dalam tingkilan itu selalu biasanya berisi sindiran. Sindiran itu bisa dengan nasihat, sindiran itu bisa benar-benar menyindir, bisa juga untuk bercanda, bisa juga untuk memberikan satu pesan dari kata tingkil, sindir dia. Tingkil itu dia, sindir dia. Itu dari bahasa. Tapi ada juga yang mengatakan tingkilan itu asalnya dari bunyinya, ting. Ting ini senar gambusnya. Begitu tajamnya suara gambus tingkilan ini, yang asalnya dari emas, terus kemudian pera, tali suasana, sehingga bunyinya sangat tajam sekali. Makanya istilah tingkilan itu sangat memikirkan memang munculnya dari ini. Nah, ini alat utamanya, gambus. Ini tadi dikatakan bahwa gambus. Iya, memang ada gambus. Gambus inilah yang menjadi leader di dalam permainan kikilan. Ada dua macam. Ada yang senar tujuh, ada yang senar sembilan. Terus kemudian senarnya, tadi saya sudah katakan ada suasa. Suasa itu gabungan antara tembaga dan emas. Terus ada emas, ada perak, ada perak belum saya masukkan. Untuk menentukan tangga nadanya sebagai tonikanya, sebagai nada dasarnya, mereka menggunakan dari senar nomor dua dari bawah. Di sini kurang kelihatan ya. Senar dua dari bawah, maka itulah menjadi tonikanya. Sisanya nanti menyesuaikan. Mau pakai queen-nya, mau pakai pers-nya, menjadi satu harmoni sendiri. Terus kemudian ketika ingin menyanyikannya, nah ini dia mampu menyesuaikan dari penyanyinya. Kalau penyanyinya merasa ketinggian, maka tinggal dikenjorkan senarnya. Di ujungnya gambus. Ketika dia ingin kurang tinggi, maka dia tinggal menaikkan dan kemudian mereka stem sendiri. Nah, itu untuk gambusnya sendiri. Nah, terus gambus inilah yang sebagai leader melodi. Jadi, melodi pokok dari lagu itu, lagu pantun tadi, dia selalu mengiringi bersamaan dengan vokalnya. Jadi, dia, ya karena dia tunggal saat ini, dia sebagai leader. Vokal dan gambus. Nah, dengan berkembangnya waktu, karena gambus ini kemudian sering ditampilkan, terus kemudian orang-orang juga beromba untuk bagaimana menyindir, maka dibuatlah satu pertunjukan. Muncullah yang namanya alat ketipung. Ini fase kedua, saya katakan. Muncullah alat ketipung. Ketipung inilah yang memberikan nuansa tabuhan, nuansa ritme dari musik tingkilan. Nah, terus kemudian ada dua-tiga ketipung ini, beda pola ritmenya, maka mereka akan saling bertengkah. Bahasa kita itu bertengkah. Jadi, saling bersaut-sautan. Nah, pola ritme tabuhan ketipung ini bersifat tetap mengiringi para peningkil berbalas pantut. Jadi, kehadiran dari ketipung ini sebagai penambah suasana beriramanya dari musik tingkilan. Ini fase kedua. Nah, dari yang tadi satu orang tampil sebagai peningkil, kemudian karena dia menjadi pertunjukan yang menarik, maka diadulah antar peningkil dalam satu panggung. Ketika mereka akan berbalas pantun melalui satu melodi yang sama. Jadi, misalnya di sini membuat satu pantun, menyindir ke sini, ini membalas juga, ini ke sini saling berbalas pantun inilah. Terus kemudian, ketika peningkil salah satunya tidak mampu untuk membalas pantunnya, maka dia dinyatakan kalah. Dan itu didukung oleh penontonnya. Penonton akan bersorak. Memberikan bentuk penghargaan terhadap, misalnya peningkil A yang bisa bertahan, sedangkan peningkil B itu tidak bisa bertahan, maka mereka ini penonton akan memberikan bentuk penghargaannya dengan legitimasi adat. Legitimasi adat bahwa si peningkil ini adalah yang paling hebat di negeri Kutai. Nah, ini yang kemudian akhirnya membawa para peningkil yang hebat tadi ke pelosok-pelosok dan kemudian mereka pun pada masa itu juga menjadi orang-orang penar. Bisa diundang untuk tampil di sini, untuk diundang di sana. Sampai akhirnya mereka pun diundang ke kerajaan atau di Kesultanan Kutai. Nah, kalau sudah hebat biasanya Kesultanan Kutai akan mengambilnya sebagai bagian dari kesenian kerajaan. Nah, ini legitimasi adatnya adalah mereka mampu menciptakan pantun secara spontanitas dalam satu pertunjukan. Ini tingkilan zaman kerajaan. Dari legitimasi adat ini menunjukkan bahwa memberikan satu kesempatan bagi para peningkilnya untuk bisa berjuang lebih-lebih lagi, namun juga bisa memberikan dampak positif dan negatif. Kenapa saya mengatakan dampak positif? Kita bisa lihat bahwa karena masa kerajaan, berbicara langsung itu tidak mudah. Jadi melalui mekanisme sindiran di dalam masyarakat inilah yang kemudian melalui tingkilan inilah sebagai media untuk menyampaikan pesan yang tidak secara langsung. Nah, ini menjadi mekanisme di sana. Mekanisme umum melalui tingkilan. Dari para peningkil ini juga yang berusaha untuk bersaing, memunculkan hal-hal yang magis. Magis di sini adalah mereka menggunakan kemampuan-kemampuan mereka untuk bersaing secara magis. Ya, saya bayangkan ini dari tadi perjalanannya adalah musik-musik yang dibawa oleh Melayu Islam, tapi tiba dalam proses berjuangnya. Tingkilan ini ada upaya untuk perjuangannya melalui magis. Magis di sini dimaksudkan bisa melalui suara, bisa melalui alatnya, yaitu gambus, dengan memasukkan wafan dibalik dari gambusnya atau di senarnya. Senarnya ini mereka beri mata-mata sehingga bisa memberikan, yang mendengarkan itu bisa terpesona, yang mendengarkan itu bahkan bisa terhipnotis. Jadi, saling berusaha untuk bersaing, menguatkan, bahkan juga ada peningkil yang juga, ini saya temui, tapi orangnya sudah meninggal, dia tidak bisa bernyanyi lagi, selama 20 tahun saya temui itu, dia bilang, tapi dia tidak bisa menyanyi lagi, karena suaranya sudah dihilangkan. Jadi benar-benar tidak bisa menyanyi. Dari suaranya yang melengking, tiba-tiba suaranya tinggal tidak bisa ngomong. Dia mengatakan bahwa dia telah digunagunai, sehingga dia tidak bisa menyanyi lagi. Nah, itu. Terus kemudian di zaman kerajaan itu juga, karena magis ini memberikan dampak yang tidak baik, misalnya satu contoh, orang yang punya istri ketika mendengarkan musik pinggilan, musik gambus yang dialunkan oleh peningkil, yang memang punya hasrat kepada istri orang ini, istri orang itu akan terhipnotis, akan berpindah hati kepada peningkil. Nah, itu akhirnya akan terjadi konflik. Bisa juga pada saat itu, tentara-tentara yang tadinya tenang, terus kemudian dimainkan dengan gambus ini, sehingga mengakibatkan mereka bisa terjun ke Sulai. Dan akhirnya mati. Nah, akibat dari penggunaan magis pada gambus inilah, kemudian pihak Belanda, pada saat itu pemerintah Belanda, memberikan undang-undang pelarangan senar suasa. Kenapa senar suasa? Senar suasa inilah yang mampu menghantarkan, menurut mereka, menghantarkan pengaruh dari magis tersebut. Nah, kemudian senar suasa, senar emas, dan lain-lain itu kemudian diganti dengan senar nilon. Itu perjalanan dari gambus setikilan. Pasal ketiga, setelah masa kerajaan sudah hilang, sudah habis, kemudian musik tingkilan, perlahan-lahan juga mulai kurang diminati, berkembangnya zaman, makin berkurangnya para peningkil yang masanya, waktunya sudah selesai, terus kemudian makin maraknya musik-musik baru yang masuk di tanah kuta itu sendiri, membuat para pecinta musik tingkilan ini juga merasakan kegalauan. Bagaimana kami bisa mempertahankan musik tingkilan, tapi di satu sisi, mereka juga tidak mampu lagi menjadi peningkil. Peningkil ini mampu berpantun secara spontanitas. Maka mereka mencoba membuat strategi bertahan dengan melakukan inovasi musiknya. Musiknya mereka gabungkan dengan nuansa atau polaritme keroncong. Terus kemudian mereka membuat inovasi juga dengan menambahkan instrumen-instrumen. Ada ca, ada cu, ada gitar, ada cello, ada bass, ada viola, dan ada keyboard. Dan kemudian mereka juga, karena tadi tidak mampu lagi menciptakan pantun secara spontanitas, maka mereka membuat pantun itu dirubah menjadi lirik lagu yang biasa. Jadi menciptakan lagu dengan lagu-lagu yang standar. Pola struktur ini berubah. Yang tadi pantun mungkin A, 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 B, gitu. Tapi mereka tidak lagi A, B, A, misalnya A, A, B. Jadi seperti lagu biasa. Dan juga durasi tampilnya tadi juga dibatasi. Kalau sebelumnya tampilnya itu tidak terbatas, bisa satu malam di dalam satu panggung, tergantung kuat-kuatan dalam berbales pantun tadi, maka kalau di era 90-an mereka dibatasi. Sesuai dengan lagu yang mereka punya atau yang diminta. Jadi pantun itu sudah mulai berkurang. Walaupun mereka membuat pantun, pantun yang sudah jadi. Dibuat terdahulu, terus kemudian dinyanyikan. Nah, karena mereka tahu bahwa legitimasi adat dari sebelumnya adalah pantun secara spontanitas, maka mereka membuat satu legitimasi adat sebaru, yaitu dengan menggunakan bahasa kutai. Kenapa bahasa kutai? Mari kita lihat. Yang di atas ini cara tampil dari musik tradisional. Yang pedahulu. Yang ini yang sudah di tahun 90-an. Nah, tadi saya katakan kenapa berbahasa kutai? Karena banyak ditemui pantun-pantun yang tradisi itu menggunakan bahasa Indonesia Melayu. Jadi, justru di yang modern ini, yang mereka katakan modern ya. Di modern ini dia berusaha untuk menciptakan lagu berbahasa kutai untuk bisa diakui secara adat bahwa mereka bagian dari tinggilan. Mereka benar-benar tinggilan. Bukan sesuatu yang baru atau melenceng dari tinggilan sebelumnya. Nah, ini yang tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau tadi peningkil juga merangkap menjadi vokal, vokalnya cempreng misalnya, dengerkan, misalnya seperti itu dia menyanyinya. Tapi kalau yang di sini sudah menyanyinya, penyanyi dipisah, pemain gambus sendiri. Seperti kita lihat ini ada penyanyinya, pemain gambus sendiri. Kalau di sini dia menyanyi nih, menyanyi sendiri sambil bermain gambus. Nah, ini pun sebenarnya juga bukan total sebagai peningkil. Karena pantun-pantun yang dibuat pun, ibu ini, Mbok Jainah ini, dia membuat pantun tapi yang sudah jadi kemudian dihapak. Beda dengan yang dulu. Jadi, kalau yang dulu adalah pantunnya secara spontanitas, kemudian di sekarang itu, di tahun 90-an itu lebih banyak menggunakan bahasa kutai. Jadi, ada salah satu musisi dari pingkilan yang tahun 90-an ini mengatakan, saya perlu dua tahun untuk menciptakan satu lagu pingkilan yang betul-betul menggunakan bahasa kutai yang benar-benar murni. Jadi, sampai begitu. Untuk bisa diakui. Nah, pada kenyataannya, kelompok tradisi ini juga ada, kelompok modern ini juga ada, berdampingan. Bahkan mungkin misalnya, neneknya itu dari kelompok yang ini, terus kemudian cucunya dari kelompok yang ini, atau keponakan dari kelompok yang ini. Mereka kalau duduk bersama-sama makan, oke. Tapi ketika mereka bicara mengenai idealisme, mengenai tingkilannya, mereka terasa terpisah. Enggak. Itu yang modern. Enggak. Ini yang tradisional. Nah, dari munculnya kelompok inilah, kelompok dari tahun 90-an inilah, memunculkan istilah modern. Istilah tingkilan modern. Tradisionalnya baru. Dulunya tidak ada istilah tingkilan modern ataupun tradisional. yang ada tingkilan tau. Nah, dari munculnya kelompok modern inilah, maka muncullah tradisional. Jadi, muncul modern dulu, baru tradisional. Ini dalam dinamika perkembangan musik tingkilan. Oke, saya lanjutkan. Nah, tidak hanya dua saja, maksudnya dua kelompok dari perkembangan musik tingkilan ini. Tapi, dia juga memberikan, yang tadi istilahnya ya, di kota, kota tadi yang musik yang modern, yang hulu mahakam ini, dia mewakili yang tradisional. Tapi, juga memberikan nuansa pada masyarakat-masyarakat kuta yang ada di sini. Masyarakat kuta yang ada di sini, sehingga nuansa musik tingkilan pun agak berbeda dari yang hulu, tengah, dan pesisir. Nanti saya akan berikan contohnya. Bagaimana yang sekarang? Tingkilan yang sekarang masih bertahan. Saya sebut sebagai tingkilan kekinian. Justru diminati generasi, gen Z ya. Gen Z. Disukai. Kenapa mereka suka? Karena mereka merasa bahwa mereka perlu identitas. Anak-anak muda sekarang di kutai itu merasa, saya harus menjadi orang kutai dengan cara bermain gambus. Sayangnya adalah, mereka kurang mengetahui sejarah gambus secara tingkilan. Kurang mengetahui pakem-pakem dalam tingkilan itu sendiri. Sehingga ketika mereka bunyikan bahwa di ujung melodi dari gambus, misalnya, teng, 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 teng. Itu sudah merasa bahwa itu ada tingkilan. Sisanya mereka hajar saja. Nah ini yang, saya tidak tahu apakah ini juga memang sudah menjadi perjalanan dari tingkilan itu yang mengalami proses percampuran dari beragam-beragam budaya yang ada. Terus atau juga memang mereka berusaha untuk bertahankan, mempertahankan tingkilan. itu yang mungkin belum saya perhatikan lagi. Nah minimnya pengetahuan inilah membuat mereka menjadikan tingkilan itu hanya tempelan. Bahwa gambus, bunyi, itu ditingkilan. Sudah merasa sebagai representatif tingkilan. Nah permainan gambus pun bukan lagi sebagai leader. Kalau yang di awal gambus sudah terasa gambus itu sebagai leadernya, melodinya. Di yang kedua juga sudah mulai berasa walaupun sudah mulai berkurang. Terus kemudian bahkan tingkilan bukan leader lagi. Dia hanya bagian dari instrumen-instrumen yang lain. Sebagai pengiring saja. Dan disinilah muncul istilah kroncong pada tingkilannya. Jadi ada congkir. Tahun 2011, saya masih ingat itu, 2011 itu ketika saya launching buku saya mengenai tingkilan, itu launching juga satu grup yang namanya congkir. Munculnya congkir ini justru menguatkan dari kroncongnya dibandingkan tingkilannya. Padahal kalau di awalnya 90-an itu hanya memasukkan pola ritme sederhana dari kroncong. Bukan kroncong asli. Nah, kesini-kesininya pada tahun 2000-an itu sudah mulai memasukkan kroncongnya, menguatkan kroncongnya. Nah, ini yang kemudian dibenak dari anak-anak. Melihatnya bahwa kroncong tingkilan. Congkil, congkil. Istilahnya sampai sekarang akhirnya jadi muncul congkil. Baik. Ini Tenggarung Kota. Saya berikan contoh. Nanti bisa kedengarannya. Ini yang kroncong kroncong modern. Terus kemudian, lancong pingkila yang ini yang pesisir. Ini beradanya di wilayah pinggir-pinggir Samarinda masuk, Samarinda seberang. Luansanya beda lagi. Pengaruh dari Bugis, pengaruh dari Banjar juga di sini. Tapi mereka mengatakan ini tingkilan. Wei. selamat menikmati 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 oke saya kira itu saja dari saya semoga nanti lebih banyak pada diskusinya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati